Halo guys, salam jumpa kembali dengan Adi Lulus Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi Cara menampilkan ruler pada Microsoft Excel Sehingga akan memudahkan kita dalam mengukur maupun membuat suatu tabel Contoh seperti ini, kita lebarkan kolomnya Di situ tidak ada satuan ukuran Mau berapa cm atau mm, kita tidak tahu, kita buta Nah di klik file, kita option Kemudian dipilih Hot fan ya, di scroll ke bawah Pada ruler unit Anda bisa pilih cm atau mm Kemudian di klik icon di bawah ini Nanti di situ akan muncul ya, mistarnya di sebelah kanan karena ini terpecah menjadi dua ya Nah ini sebelah kiri ya, karena kursor aktif di sebelah kanan Nah ini bentuk kertasnya masih potret Jadi terpecah menjadi dua ya, kita atur dulu kertasnya Maupun skalanya Maupun skalanya ya Orientasinya Landscape ya Belum cukup juga Di setup ya Nah di sini di atur Skaling Skala Oke Sudah cukup ya, satu lembar Nah mistarnya ya, sudah Satuannya adalah mm Akan saya buat lagi ya Menjadi cm Karena saya lebih familiar dengan menggunakan cm Mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata selamat menikmati 1,4 nah sudah cukup ya selesai semoga Anda berhasil selamat mencoba sekian terima kasih sampai jumpa pada video tutorial mendatang bye bye